Intro Israel menembaki markas besar PBB di Lebanon pada Kamis 10 Oktober pagi Serangan itu mengibatkan dua prajuri TNI yang tergabung dalam anggota PBB terluka di bagian kakinya Melihat serangan hingga mengibatkan korban prajuri TNI Rusia murka dan mengecam Dikutip dari Almaya Denat kemarin itu disampaikan oleh perwakilan tetap Rusia untuk PBB Vasily Nebensia Kejaman itu disampaikan Nebensia dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Kamis 10 Oktober malam Yang mengatakan penyerangan Israel ke markas besar PBB atau Unifield di Lebanon merupakan kejahatan perang Sebaliknya Moskow menyatakan dukungan penuh terhadap kekuatan organisasi internasional itu Delegasi Rusia juga menegaskan bahwa Israel memilih eskalasi dibanding diplomasi Diketahui sebelumnya Unifield mengumumkan dua tentara terluka di Lebanon Selatan Kondisi itu terjadi selesai tank Merkava Israel melepaskan tembakan kemenara kendali Di markas Unifield tepatnya di Nagora Indonesia mengonfirmasi korban merupakan dua prajuri TNI Indonesia juga mendesak penyelidikan terhadap serangan Israel itu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! 여러분들 abone Queen Min